Selamat datang di channel SH Open Learning Seperti halnya proyek yang memiliki suatu siklus, kontrak konstruksi juga memiliki suatu siklus Nama saya Hansen dan disini saya akan memaparkan sedikit tentang siklus hidup kontrak konstruksi Sebelumnya, tentu kita harus mengetahui apa itu manajemen kontrak konstruksi Yang dimaksud dengan manajemen kontrak konstruksi adalah Segala proses pengelolaan kontrak konstruksi yang mencakup aktivitas perencanaan, analisis, dan eksekusi kontrak oleh para pihak sesuai dengan siklus hidup kontrak konstruksi Nah, sekarang sebagai sebuah kontrak, tentu kontrak konstruksi juga memiliki suatu siklus hidup yang mendefinisikan awal mulai dan berakhirnya kontrak tersebut Secara sederhana, siklus hidup kontrak konstruksi dapat dibagi menjadi tiga tahapan utama Yaitu tahap prakontrak, penyusunan kontrak, dan pasca kontrak Tahap pertama adalah tahap prakontrak atau prekontrak yang dimulai sejak inisiasi proyek dan perencanaan awal Jadi, inisiasi proyek sendiri merupakan tahapan pertama di mana pemilik proyek berkeinginan untuk melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi Sedangkan, perencanaan awal merupakan komponen persiapan penting untuk mendefinisikan tujuan serta lingkup proyek Membuat struktur organisasi awal, akuisisi, dan studi kelayakan proyek Tahap kedua adalah tahap penyusunan kontrak Yang melibatkan segala proses untuk menyusun kontrak dari awal atau dari scratch Hingga selesai ditanda tangani atau sahnya kontrak Proses ini bisa saja sederhana atau rumit Bergantung pada kompleksitas proyek yang akan dikerjakan Tahap ini mencakup keseluruhan proses tender Di mana tender diumumkan, kemudian proposal penawaran diberikan untuk dievaluasi Kemudian negosiasi kontrak dilakukan Dan penandatangan kontrak yang telah disepakati dilakukan Tahap terakhir adalah tahap pasca kontrak Yang merupakan tahap eksekusi kontrak itu sendiri Jadi, tahap ini dimulai sejak kontrak itu selesai ditanda tangani Nah, di sini segala proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi Tentu harus mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam kontrak yang telah ditanda tangani bersama Dengan kata lain, pada tahap ini administrasi kontrak telah mulai dijalankan Demikian sedikit pemaparan mengenai siklus hidup kontrak konstruksi Yang terdiri dari tahap prakontrak, penyusunan kontrak, dan pasca kontrak Terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Selamat menikmati